lagi-lagi Purabaya Bungur Asi ya selamat pagi selamat sore, selamat siang selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada yang menonton ini semoga selalu sehat dan selalu berbahagia ya seperti biasa di terminal Purabaya Bungur Asi aku sedang berada disini mau melakukan perjalanan ke arah Malang ini aku banyak banget trip Malang ya gak tau pokoknya minggu ini aja udah dua kali ke Malang ke Malang terus pokoknya heran sampean tapi memang mantep sih Malang walaupun aku seringnya naik ke atas jalurnya pun menyegarkan mata ya terus armada-armada yang mengisi jalur patas Malang-Surabaya itu banyak banget armada yang spesial contohnya itu Havana L7186UB ini juga ada AKS NR nih Madura N7373UK 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 disampingnya ada Restu Panda N7106UE terus ada Harapan Jaya ya patas yang ini tujuan Ponorogo patas ini Malang patas terus ini Tulungagung patas AK7384US AK7384US dan ini Mr. Polo Terus itu Panda N7454UK Terus itu CWM Terus disini juga ada tujuan Madura patas ya dengan Opel N7980UA Pulih Tamas ini masuk AKS A3 tujuan ke Jember wah ini cakep nih armadanya ya saya lolet N7378UK ya beginilah situasi Terminal Purabaya di pagi hari ini ya jam pagi itu jam-jamnya rapat-rapat ada Sabar Indah AKAS NR terus ada AKAS NR Sang Engon terus Rastu Panda ATB tujuan Malang terus ada AKAS 4 juga di sebelah sana Madura kali hangat oke sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan aktifkan lonceng notifikasi masuk jalur ini harapan jaya AK7385US patas Surabaya Tulungagung piatol panjang tarif Tulungagung itu sekarang Rp50.000 Kertosono Surabaya Kertosono Rp30.000 kalau Surabaya Ponorogo itu Rp70.000 untuk ya tuh Madiunnya itu Rp50.000 Rastu Panda terus Havana itu Rp35.000 Rp35.000 Surabaya Malang harapan jaya Tulungagung tadi itu Rp50.000 terus AKAS A3 yang jemberan kayak gini ke jember itu Rp100.000 waktu tamas aku kurang tahu sekarang tarifnya berapa karena aku terakhir kali ke Madura naik bis itu udah lama banget 2015 atau 2016 mungkin itu pun gak pernah naik patas belum pernah malah naik patas ke Madura kalau pemel malah udah kayak gini nih patas 2NR ini tujuan ke Madura ya teman-teman ini aku memantapkan hati naik ini naik teman-teman dua bidadari nah teman-teman ini kita udah masuk ke dalam bis Tentrem yang OF1623 ini dengan julukan dua bidadari ini nantinya notol Tentrem Solmet yang itu tuh notol itu kalau tulisannya sih Viatal Panjang Karang dua bidadari seperti biasa kalau Tentrem itu bersekat TV-nya ada di sini dan untuk jamnya ini dari Surabaya jam 5.56 11.18 dan 16.47 dari Malang 8.39 13.40 dan 19.50 jadi berarti tidur di Surabaya ini ya ini disini ada himbawan ya tarif maksimalnya Malang Surabaya atau Surabaya Malang itu 15.000 kalau ada yang lebih narik lebih itu berarti itu penyimpangan tarif ya karena aku pernah waktu itu ya ditarik 20 ya termasuknya penyimpangan tarif kalau ini tapi gak popo termasuk kalau naik gunung mulia bukan masalah hp-nya iphone boba segala macam apa namanya kok ditarik 20 sambat itu kalau namanya penyimpangan tarif ya penyimpangan tarif gak gak fair namanya aku mampu bayar berapa pun mampu apalagi 5k 5.000 kalau kalau penyimpangan tarif itu baru 2-2 2 bidadari itu ditaran agent teman kita pas TV ini joknya 2-3 disini banyak CCTV 1 2 3 nah aduk ke arah sini semua sini kesini kesini kontrolnya lewat CCTV juga kalau semisalah aku ini akan sempit juga ini kalau rahasinya kayak yang punya tenter max biasa ini kayak yang punya jetbus jetbus gitu jetbus 2 eh jetbus 2 jetbus 3 gitu jetbus 3 jetbus 3 kayak gini terus ada lampunya yang kayak punya milah yang limah terima termasuk jalan cem Satasuk tinggi set Во ini jalan tahu yang tidur misalnya jalan kita ya seperti saja saya lama men adalah jalan sebagai parking hijau 542 ini temen ini Max terbaru ini ya Max HD terbaru kita ngobrol seperti ini ya lampunya udah model ngalir gitu kalau variasinya udah ada tambahan stroku gambar Tuma ini PO nya ini punya ya yang punya karas air ringa sendiri belakangnya kayak gini udah full modif keren 7341 ubah pihak rangro yang HD di yang ada pepnya disini lucu juga ya tulisan di ketatnya iya ini tim patasnya ini ada terus itu pandah N7289UG terus khas L7950UA ini pernah aku naikin dan Havana yang di depannya itu pernah aku naikin juga jadi aku gak naik patas dulu deh ngirip juga terus ini ada harapan jaya AK7736US ya untuk patas jembernya masih sama ya tadi ada bagong patas militar tapi gak tau nah udah berangkat pun ini ini jamnya lumayan mepet parkir berarti sekitar 14 menit dia gak mepet-mepet amat lah 14 menit untuk kelas ATB karena 542 ini notol berangkat soulmate nya terus 556 ini nanti berangkat jamnya 5.56 tentrem yang OF infonya sih depan belakang OF jadi 2 bida 2 bida dari satunya lagi kan ada 2 itu OF juga kalau temen-temen bilang sih itu nanti kita lihat aja ini notol apalah kalau itu ada patasnya AKAS ASRI tuh N7865US Ranger apa AK8 itu ya patas tuh yang di belakang kita ini yang notol restu dulu dan yang OF nya itu jam setengah 7 yang satu lagi itu lewat arteri kalau yang ini lewat tol panjang yang satunya lewat arteri ini yang arteri juga ini restu panda N7080UH oke waktunya kita untuk berangkat di terima Terima kasih 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 Terima kasih